Intro Saudara bersama saya Seradita Oktaviani dalam Wikitrend Aktivitas syuting ikatan cinta yang dimintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka terpaksa dihentikan sementara Hal ini dikarenakan banyaknya para fans yang mendatangi lokasi syuting sehingga menimbulkan kerumunan Melalui Instagram storynya Amanda Manopo menghimbau para fans untuk tidak mendatangi lokasi syuting karena dapat menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 Baru-baru ini kegiatan syuting sinetron ikatan cinta yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat dibubarkan polisi pada raku 27 Januari 2021 Pemicunya jelas karena adanya keramaian Menjadi sinetron yang sedang hits pada masa kini, tak heran kegiatan tersebut banyak didatangi oleh para penggemarnya Lantas dengan semakin banyaknya penggemar yang datang ke lokasi syuting Hal tersebut menimbulkan kerumunan dari warga sekitar di tengah pandemi COVID-19 Buntut dari kejadian itu, lokasi syuting yang berada di kampung Pasir Cidadab, Desa Pasir Angin Kecematan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di lockdown untuk sementara waktu Mengetahui hal tersebut, artis Amanda Manopo pun akhirnya angkat bicara Hal itu tampak melalui unggahan video dalam Instagram story pribadi miliknya Kekasih Bili Syah Putra ini tampak berpesan kepada masyarakat untuk tidak datang ke lokasi syuting Dilansir pemerintahan Tribun Style, dirinya berpesan apabila sinetron ikatan cinta tetap tayang di televisi Sebaiknya masyarakat jangan datang ke lokasi syuting Hal ini guna mengantisipasi penularan COVID-19 Amanda juga mengatakan bahwa semua artis dan kru yang bekerja selalu mematuhi protokol kesehatan Ia meminta masyarakat untuk menikmati sinetron yang dibintanginya melalui rumah mereka masing-masing Tak hanya Amanda, ternyata Arya Saloka pun juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mendatangi lokasi syuting Sebab jika terjadi kerumunan lagi, akan berdampak buruk pada proses syuting Dikutip dari Kompas.com, Bupati Bogor Ade Yassin mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan petugas Satgas COVID-19 Polisi dan Satpol PP untuk menindaklanjuti pihak yang terlibat dalam lokasi syuting itu Langkah pertama yang dilakukan adalah membubarkan kerumunan Kemudian dilihat apakah aktivitasnya menerapkan protokol kesehatan Seperti memakai masker dan juga melakukan swab antigen Jika melanggar aturan tersebut, otomatis akan dilakukan deteksi dini atau tracing melalui perlacakan kontak sampai tes COVID-19 Ade menyebut jika semuanya telah mematuhi protokol kesehatan dan tidak adanya kerumunan Maka proses syuting bisa dilanjutkan Itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya